Terus, aktivitas yang lagi dirutinin sekarang apa aja waktu itu? Olahraga. Olahraga di kasur, iyalah itu siapa hari kebutuhan. Emang yang pertama itu nggak berasa tipis? Iya, terus bergerigi. Ada emangnya? Ada. Rasanya gimana tuh? Bergerigi kamu pernah gitu? Pernah, geli-geli gitu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekarang ini aku lagi mengalami tantangan ya. Karena tiba-tiba aja kok masih belum bisa move on gitu loh. Udah lama banget sih sebetulnya. Dari bulan apa ya? Pertama kali ketemu tuh bulan Januari deh. Maret. Oh Maret ya? Maret ya kayaknya. Kok ada suara di samping saya nih? Oh belum ya? Ya inilah tanda kan saya kali ini sobat rasa flex ya. Udah ada Okta di sini yang R.O deh jadinya. Repeat order ceritanya. Repeat order untuk ngobrol-ngobrol di sini. Di check in. Edisi positif. Jadi kalem ya. Kalem banget. Aku mencoba untuk kalem kok. Sekarang. Mencoba untuk hijrah. Aku juga hijrah. Aku juga hijrah. Aku juga hijrah. Aku hijrah. Aku hijrah. Oke apa kabar Okta? Alhamdulillah baik. Baik. Baik dong. Kok kamu kayaknya lesu banget sih? Lagi sakit. Dari mata sayu gitu. Kurang tidur sakit. Lagi sirahan. Ya. Emang lagi apa aja yang dikerjain akhir-akhir ini? Gak banyak sih. Paling warah wiri aja kan? Warah wiri? Warah wiri aja. Warah wiri? Warah wiri. Warah wiri menyibukan diri. Makanya kamu kesini untuk menemani hati. Oh gitu. Iya. Hatinya lagi kosong soalnya. Gitu. Oke. Kosong ngomong dulu. Kok gak bisa ngomong? Jurus buaya itu ngomongnya kosong. Padahal penuh. Baik. Baik. Sebentar ya. Aku mau ngeliat kamu dulu nih. Karena kan udah lama banget gak pernah ketemu kan. Terakhir itu ketemu bulan Januari. Waktu dulu mah. Emang ini Januari? Januari. Udah lama banget. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh. Oktober. Oktober. Berubah emang ya? Kurang lebih 8 bulan. Ternyata memang banyak perubahan ya. Apa sih? Maksud aku banyak perubahan. Jauh lebih terlihat dewasa banget. Oktober. Jauh lebih periang. Kalo dulu kan awal-awal itu kan kayak. Diem. Diem, 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 diem. Eh, rame banget. Iya. Gitu. Gimana kabar sejauh ini? Kabar lagi baik. Oh iya ya? Kabar sejauh ini? Gitu. Oh sejauh ini gimana ya? Masih gini-gini aja. Gini-gini aja? Belum ada kepastian? Kepastian gak tau PHP terus. Di-PHPin maksudnya. Sama siapa yang terakhir kamu di-PHPin memang ya kalo boleh gak tau? Yaudah mending gak tau aja deh. Di-PHPin apa sih? Kok bisa di-PHPin? Lukta? Iya biasa. Laki-laki kan gitu. Kalo udah dapet udah gak penasaran. Sobat masa Flix masa iya sih. Serius? Iya. Oke. Jadi kamu sempet mau bangun hubungan gitu? Atau memang lagi coba-coba? Lagi coba-coba sih. Terus ya udah di-Ghosting. Sama? Iya jangan sebut merek dong. Nanti ketawa dong kalo dia nonton. Di-Ghosting gitu aja? Iya. Gak ada kabar sama sekali terus abis itu? Iya. Atau sempet kayak chattingan? Masih ada sih. Kayak satu kontak cuma ya udah. Pada masing-masing aja gitu. Kayak tidak terjadi apapun ya. Bangsat emang laki. Ah. Parah banget. Pakai hati yang bangun itu parah. Siapa itu? Ayo. Yuk yang nonton yuk. Tembak yuk, tembak. Tembak-tembak mula manggis. Ya yang dapet masih manis tuh. Beneran itu ya? Beneran terjadi itu? Beneran. Oke. Berat ini kelihatannya harus di... Jangan dikorek deh. Jangan dikorek deh. Udah kita cari yang baru aja ya kan. Tapi boleh gak dikorek? Dikorek sedikit ya. Sedikit boleh ya. Iya sedikit. Emang ceritanya tuh awalnya gimana? Ini kita katakan putus aja kali ya. Hehehe. Atau katakan balikan gitu. Atau gimana nih ya. Ini pokoknya sebut masa fix. Nikmatin aja deh. Ini kita mau ngobrol yang... Lelahit tapi menarik. Iya. Oke. Masalah percintaan dari... Okta. Rumit kayaknya terlalu rumit loh ini. Apa yang bikin rumit memangnya Okta? Karena apa ya... Masalahnya banyak gitu problemnya Kak. Masalah dari kamu pribadi? Dari dia juga. Oh dari dia juga? Dari akunya juga sih. Iya dari aku jadi ya mudah rumit kan. Gak ketemu tuh jadi akhirnya? Gak ketemu. Dan gantung gitu loh. Karena belum sama-sama menjelaskan karena apa gitu. Cuman... Jadi saling-saling jelas aja. Gak tau masalahnya apa gitu. Oh saling-saling jelas atau sama lain. Iya. Tapi kalau untuk intense gitu ketemu? Tiap-tiap hari kah? Atau memang satu minggu berkala gitu. Bisa tiga kali, empat kali. Atau memang full satu minggu ketemu terus gitu. Sebelum-sebelumnya ya? Enggak sih. Enggak. Kayak apa ya. Ya aku aja gitu yang ngajak. Kayak keluarin. Tapi ada ketemunya. Gak apa Kak. Dia pengennya aku yang ngejar-ngejar katanya. Aku yang agresif gitu. Oh gitu. Iya capek lah ya. Dari si cowoknya pengennya kayak gitu. Pengennya dikejar-kejar dia seganteng kali ya. Soal mantep deh pokoknya. Tapi emang mantep sih. Habis itu udah. Apa namanya ketika kamu coba buat kejar nih. Kamu berusaha. Kamu effort. Tapi dari dianya. Malah besar kepala. Padahal terakhir itu kesalahan di dia gitu. Kalau boleh tau apa kesalahannya? Iya. Nanti ketauan dong Kak. Gini aja. Kamu spill tipis-tipis aja. Kesalahannya tuh apa gitu kan. Siapa tau nanti aku bisa memberikan solusi. Oh. Jadi kali ini tuh aku RO nya. Lebih ke. Wow. Dan orang ketiga yang gini. Teman kering. Oh. Berat banget ya. Gak usah deh. Gak usah dibahas. Udah udah selesai berarti. Iya. Karena melibatkan. Ini menariknya gini sih ya. Sebuah Mas Afriksinya. Aku juga pernah kayak gitu soalnya. Oh iya. Iya. Jadi pernah kejar-kejaran gitu ya. Kejar-kejaran. Jadi waktu itu aku pingin deketin satu cewek. Ya kan. Aku udah di depan nih. Ternyata ada sahabat aku. Iya. Yang suka gitu. Tapi dia jalur darat. Aku ternyata jalur rangit. Gak liat daratan nih. Ternyata jalur daratnya ada. Gitu. Eh ketikung. Iya sama aku juga gitu. Oh sama kamu. Kalah cepat. Oh iya 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 iya. Cepat lagi. Ah. Kalah cepat ya. Aku makanya gak mau kalah cepat lagi. Sekarang aku harus. Semua medan aku harus kuasai. Iya. Harus set set ya. Jalur langit. Jalur darat. Jalur laut yang paling dalam pun juga aku mau. Mau belajar. Gaspin. Hah. Gaspin ya. Oh iya. Aku kan emang avatar gitu. Jadi pengendali semuanya. Iya betul. Tapi gimana rasanya. Kamu ketika tahu itu. Akhirnya nih ya. Ujung-ujungnya tuh jadi. Marah sama. Si target ini. Kecewa aja sih ya. Kecewa. Aku gak bisa marah soalnya. Kamu gak bisa marah demangnya. Gak bisa. Oh. Oke. Kelihatan sih. Emang gak bisa marah gitu ya. Gak tau. Gue belum. Gue belum. Hahaha. Jadi Okta ini tipenya adalah perempuan yang gak bisa marah. Tapi kalo sekaliannya marah dia diem aja gitu. Diem aja gitu. Gimana orang mau ngerti ya. Harusnya kan. Vokal gitu. Ada vokal. Ada omongan gitu ya. Bener banget. Ada vokal-vokalnya. Ini malu diem aja. Dimengerti. Kalo seandainya lagi marah. Mungkin dia bikin video tiktok dia mah biasanya. Iya. Caper. Biar dapet buaya yang lain. Tuh kan. Tujuannya. Caper. Biar dapet buaya yang lain. Sampai emangnya gak capek buat. Woleksi buaya. Kamu. Iya capek sih sebenernya. Terus kamu lagi mau cari apa sih memangnya. Ya inilah kehidupan yang nikmati. Makanya capek tetep harus dijalani say. Oke. Keliatannya butuh tuntunan ya. Sobat masa peliksa keliatan banget ya. Iya. Butuh tuntunan dong. Makanya yang udah suhu-suhu. Tolong ngajarin aku. Caranya gimana gitu. Gak pake hati. Buanglah hati. Gak pake hati. Waktu pas kita kemarin disini. Pake hati gak kamu? Pake hati dong. Aduh. Ya. Jadi. Kenapa gue jadi gugup ya. Tolong. Tolong. Ada kamera. Tolong dong. Aku gak gigit. Enggak. 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 Kamunya gak gigit gitu loh. Tapi kenangan masa lulunya yang gigit. Ingat ya. Iya kan. Pertama kali. Pertama kali disini. Pulang kemana sih? Pulang masih yang sama. Emang dimana? Masih deket hancok. Aku boleh gak sih diajarin sama Okta buat ini apa namanya? Joget tiktok gitu. Gimana sih biasanya kamu juga tiktok? Aku joget tiktoknya tidak berkonsep. Enggak. Yang penting menggoda saja. Oh tujuannya menggoda memang gitu ya? Iya lah. Kalau berkonsep tidak menggoda buat apa? Karena kan aku cuma bisa untuk mandang kamu lewat stories aja gitu biasanya. Iya sakit sakit. Iya sakit. Oh liat ya? Liat liat. Tapi kan mau ngucapin juga kan gak enak gitu. Takutnya kamu ada yang jagain Instagramnya. Enggak ada siapa yang jagain. Tuyul. Enggak ada lah. Kan biasanya kan kalau saya nanya cowok yang protektif. Rata-rata kan kayak aku bodoh tau Instagram kamu tuh apa gitu. Passwordnya. Ini biar kalau saya nanya yang DM-DM itu buaya-buaya buntung. Aku mau langsung block gitu. Kan biasanya udah kayak gitu juga. Enggak ada malah didukung. Terus aktivitas yang lagi dirutinin sekarang apa aja? Olahraga. Olahraga di kasur iyalah itu setiap hari kebutuhan. Enggak setiap hari sih. Setiap minggu. Setiap jam. Setiap jam. Kenapa uang? Olahraga di kasur mungkin ini bisa dibilang kayak ngebahsin. Tahu ngebahsin gak sopan supleks? Pakai sapu lidi gitu ya. Terus abis itu dipukul-pukul gitu. Biar gak ada tungau. Iya biar gak ada tungau. Kalau saya yang modern itu biasanya pakai vakum. Vakum cleaner. Oh jadi kamu lagi rutin ya untuk olahraga kasur itu ya. Berimbangin. Dengan pola hidup aku yang sekarang kan masih party-party gitu. Oh masih party-party? Masih karena temannya kan masih saiton. Saiton. Jadi kalau malem WA di grup, info maksiat dong. Jadi yaudah aku tidak bisa lepas dari itu juga. Ketarik terus. Ketarik terus. Jadi ngibanginnya olahraga bener gak? Bener banget sih. Tuh kan? Biar balance. Bukan buat bagus. Olahraga setelah adjojing itu juga asik kan? Asik. Iya dong. Bikin apa sih? Kenapa? Bikin itu ambigo pikirannya aku jadi kemana-mana nih. Kamu bukan kayak gitu kan? Apa gitu? Yuk kita minum bija dulu ya. Kau masih inget kan rasanya bija kayak gimana? Masih dong. Ini bija blueberry. Enak banget ini. Sekali minum langsung bikin nyiri. Nyiri. Pokoknya terngiang-ngiang ini. Terlihat masalah lu lah. Terlihat masalah lu. Iya terlihat masalah lu. Di sini waktu itu kan kita mau minum banyak banget. Iya di sini. Iya. Kamu suka wis Musantika juga ya? Iya. Kan sering update di stories. Kan kalau misalkan anak-anak party gitu kan biasanya. Kalau update di instastories. Musiknya itu tanpa lirik. Iya kan? Terus abis itu ada lagu jedak-jeduk. Dan itu pasti habis Musantika. Aku sering meratihin banget stories kamu. Kau jangan ini dong. Jangan mengingatkan memori-memori yang udah. Aku gak lagu jedakkan. Emang bener kok. Kan suka Wisnu Santika dia. Lagunya enak-enak kan? Terus abis itu Wisnu Santika itu ada yang di versi Youtubenya yang satu jam tuh. Dia suka banget. Salah satu yang dia suka. Kok dia tau ya? Cenayang. Iya. Cenayang. Cenayang. Kamu tau ya? Tau, 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 tau. Ini tauan deh. Curga kamu pasang CCTV di amat-amat aku. Iya. Kalau Okta ini kelihatannya ya. Kayak yang aku lihat. Yang aku terawang. Memang kamu tambah besar sih. Keberanian kamu untuk. Semangat. Dalam menjalani hari-hari. Ya. Aku gemes banget nih. Gimana kalau kita nge-woof dulu ya. Nge-woof. Aku punya woof juga buat kamu. Gimana? Jadi kalau Sani aku lagi pusing. Terus abis itu kayak bingung mau ngomong apa. Jadi ngisep aja gitu. Iya. Ngisep woof. Kamu rasa apa? Rasa mangga. Mangga. Oke. Karena rasa yang pernah ada kan ya udahlah ya. Ini asik banget sih sebetulnya kalau untuk kamu pakai woof setiap saat gitu kan. Apalagi kamu kan kemana-mana tuh mobilitas kamu tinggi banget gitu kan. Aktivitas kamu juga pasti gak pernah gak berhenti sampai pagi gitu. Tapi kayaknya aku bocor gak ya tadi. Ah gimana? Selana. Selana kamu gak gak bocor ya. Gapalah bocor tipis-tipis. Buat kamu. Ini langsung aja diisep. Diisep. Gimana tuh isepnya? Diisep banget ya. Diisep. Oh iya iya. Ini belum dibuka bawahnya. Udah sayang. Tuh. Nah iya. Diisep aja woofnya bang. Iya gimana woofnya enak kan? Enak banget. Gimana enak banget ya? Seger enak. Kok bisa gini ya? Lalu. Kamu gimana kemarin waktu pas ada kabar-kabar seputar yang lagi heboh banget itu ya? Oh. Seputar PH-PH gitu yang. Yang kemarin lah sempet. Gitu. Kalau menurut kamu gimana dari point of view. Kamu kan pasti juga ada temen-temen juga kan disitu. Ada. Cuman ya udahlah gitu. Kayak. Ya udahlah gitu. Kamu kasih support juga gak buat ada temen-temen disitu? Udah sabar ya. Iya. Jangan panik gitu. Gitu aja sih. Bisa gimana lah gitu. Iya 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 iya. Support aja gitu. Tapi sempet ada yang nawarin kamu juga gitu untuk ke. Iya emang ditawarin terus. Cuman aku gak ambil. Udah kayak feeling gak enak aja gitu. Feeling kamu main banget ya berarti. Iya. Sangat kuat gitu ya feelingnya ya. Iya say. Jadi sangat tau gitu. Kalau misalkan kayak tiba-tiba ada yang pengen nganterin kamu pulang tuh kamu tau gitu. Oh iya. 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 Bergesekan feelingnya gitu. Kayaknya dia mau. Iya. Iya bener banget gitu. Misal. Lagi sama temen-temen satu grup gitu kan yang tadi kamu bilang. Info maksiat gitu. Info maksiatnya malam ini gitu. Iya kan. Terus habis-habiskan kamu sama temen-temen kamu. Kamu kok punya feeling aja. Ini pasti kayaknya gue dapetnya. Ada yang nganterin gue balik gitu. Iya ada feeling lah. Iya gitu kan. Aku sih meja itu mau gak tau. Pasti sapa ini mau. Hahaha. Dan kejadian ya. Kejadian. Sering kali kejadian. Iya. Karena kan kita. Apa ya. Gak sengaja tuh eye contact gitu kan. Gimana eye contactnya kamu sih sebetulnya. Iya aku liat. Misalkan ini kamera ini adalah yang kamu liat gitu. Terus tiba-tiba kayak gak sengaja gitu. Iya gak sengaja. Jadi pas posisinya aku liat kesini. Kok dia liatin gitu ya. Gimana cuman liatinnya gitu. Gimana cuman liatinnya gitu. Headshot gak tuh. Tapi aku gak melet-melet gitu. Kalo waktunya langsung diterkam dong saya. Orang kalem aja. Pura-pura gobloknya disamperin. Oh pernah-pura goblok. Iya biar gak disamperin. Biar gak disamperin. Malah disamperin itu ya. Iya. Malah disamperin. Oh. Tapi kamu tuh harus ini loh. Apa namanya. jaga kesehatan. Karena kan kamu rutinitasnya kan padat tuh. Fotoshoot masih? Masih. Terus. Lagi ada project apa di deket-deket ini buat kamu? Untuk fotoshoot kah? Atau mungkin kamu ada tawaran buat main film. Tapi bukan film yang bintang-bintang itu ya. Bulan-bulan. Iya. Bulan matahari. Masih dadakan. Oh dadakan. Iya. Paling foto ada nanti November ke luar negeri. Oh di luar negeri fotonya. Ke LM. I love you. Masya Allah. Tapi. Gimana kalo seandainya kamu cari peliharaan deh ya. Gak maaf peliharaan ribet aku aja mau dipelihara. Maksud aku peliharaan tuh hewannya. Hewannya. Oh gitu. Jadi Ben biar kamu gak bosen ya. Kucing. Anjing. Ikan. Mungkin. Gitu. Burung. Burung papiloma gak? Burung susta. Sangkarnya banyak. Masa sih. Kemana-mana balikin. Kamu harusnya dibunuhin ke tepat berarti ya. Dan kamu termasuk ini ya. Miss Sagami ya. 2023. Yes. Wow. Wow. Keren banget. Masa sih. Itu kamu Miss Sagami itu gimana prosesnya gitu. Prosesnya. Aduh kalau ditanya. Kenapa yang banyak yang banyak prosesnya Miss Sagami gimana. Biasa aja. Eh bukan biasa aja ya. Gitu. Maksudnya ya syuting aja gitu kan. Promosiin. Ini udah jadi Miss Sagami. Seneng gak? Seneng dong. Jadi Miss Sagami. Apa sih Sagami itu kepanjangannya? Sagami gak tau. Hehehe. Gak tau Sagami. Saya gaulin. Mau gak nih? Oh pasti dong. Gak pake Sagami. Sagami. Iya. Oke. Jerman. Sebentar Sagami itu kondom ya? Iya. Kondom. Oh. Pengaman say. Pengaman. Waduh jarang pake lagi. Eh pake deh. Oh kamu. Aku. Tapi kamu pake. Pake dong. Pake Sagami gitu biasanya. Tipis soalnya. Ini kenapa kok tiba-tiba Mbak Sagami sih? Hehehe. Bapak yang membuka pembicaraan sih. Gara-gara disitu ada Miss. Termasuk Miss Sagami 2023. Oh iya bener juga ya. Gitu. Wow. Jadi emang yang pertama itu gak berasa tipis. Hehehe. Terus bergerigi. Ada emangnya? Ada. Iya. Rasanya gimana tuh? Bergerigi kamu pernah gitu? Enggak. Geli-geli gitu. Oh. Gitu. Iya. Begitu. Terus abis itu ada varian apa lagi? Min. Jadi anget-anget itu. Anget-anget gitu. Cesar bisa. Min bukannya dingin ya? Iya. Tapi kan dingin anget gitu ya? Oh iya. Kalau kamu rasa pasti gitu ya. Iya lah. Kenapa yang ditusuk? Aduh. Aku nge-woof dulu ya. Ini woof. Bener-bener paling pas banget. Bener. Aku tadi tadi ngisep mulu loh. Enak. Enak kan? Iya. Bikin candu buat ngisep. Oke. Ya boleh deh. Games yuk. Games yuk. Games buat Okta. Ini gamesnya seru banget ya sebetulnya. Apa tuh? Ini games yang memang dikhususkan untuk Okta ya. Sebetulnya memang Okta ini kan walaupun lagi nggak enak badan. Tapi kita cari games yang sederhana aja gitu ya. Ini dia tertawa sebenarnya. Iya. Bener. Aku sih paling tertarik untuk gamesnya disini adalah. Aku pengen. Aku pengen Okta menunjukkan ekspresi muka panas tuh disitu. Dari tadi pas nanya muka aku panas terus. Tapi kayaknya yang aku inget nggak gitu sih. Iya. Kamu inget yang gimana? Yang putih-putih yang ke atas. Maksudnya tadi ekspresi yang sampai putihnya tuh kelihatan. Karena pusing kan? Iya. Jadi kita minum meja dulu ya. Cheers ya. Cheers ya. Boleh nggak apa-apa kamu kalau mau menunjukkan ekspresi itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya panas disini lebih ke panas disaat kamu lagi jadi model deh kayaknya. Oh gitu. Aku tuh lupa deh. Tapi ini buat Sobat Los Huffles ya harus diketahui juga gitu kan. Perempuan itu punya yang namanya love language. Kita semua pasti punya love languages gitu. Iya dong. Nah kalau untuk kamu sekarang kamu ngerasa love languages kamu apa? Transfer duit. Transfer. Transfer duit. Nah itu dia jawaban yang aku suka. Transfer duit. Apa itu? Physical touch. Tidak butuh. Tidak butuh. Apa itu? Words of affirmation. Tidak butuh. Quality time. Tidak butuh. Bebanyu sudah berat jadi tidak perlu itu 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 itu. Tidak perlu. Tidak perlu. Ini aja ya. Realistis. Yes itu namanya lebih ke. Iya. Bahasa duit itu bisa membuat kita semua happy. Itu betul. Iya kan. Kan abis ini ini jelas ya udah dapet semuanya ya kan. Gitu ya. Beruntung banget aku ya. Kenal kamu. Iya kamu. Iya kan. Beruntung banget kenal sama kamu. Gitu. Aduh. Aduh. Terus abis itu lanjut lagi dong. Kamu harus menunjukkan ekstrasi muka panas kamu. Waduh aku gak fokus. Maaf ya sama Masa Flixnya. Sekarang. Iya. Coba. Gak bisa ya. Gak bisa dong. Gak bisa ya. Gak bisa ya. Masa Amat. Masa Amat. Masa Amat. Masa Amat. Itu adalah ekspresi dari Okta. Dengan muka panasnya dia. Kalau muka panas saya mau nerekam gitu ya, disipit-sipitin matanya Coba ya, muka panasnya dari Okta, tapi kita play lagunya Wisnu Santika Jangan deh, bukan muka panas itu kayaknya lebih ke goyang Itu dia, makanya game yang saat ini Yes, jadi game yang saat ini adalah aku ingin memplay lagu yang dia suka Terus habis itu dia dance, kamu suka dance kan? Dance duduk gitu aja, kayak kamu lagi ada di table Coba ya, ala-ala ya ceritanya Ala-ala ya pemirsa Oke, kita play lagu Wisnu Santika disini ya Tau tarik kenapa dia begitu ya Oke, yuk Bisa Oh, kayak gini ternyata dia ya Wow, sambil bunuh gitu ya Mbok, mbok, mbok gitu Waduh Sudah segitu aja ya Keren, 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 keren Nah, jadi kayak gitu Sobat Masa Flix ya Oke Kita mengenal Okta yang lebih dalam lagi di pertumbuhan yang kedua ini Lebih dalam lagi ya Lebih dalam lagi jadinya Follow Instagramnya Okta Okta apa Instagramnya? Oke, Octavia Oke, Octavia TikToknya juga follow deh Bahaya deh, jangan Apa tiktoknya namanya? Oce 2020 Tuh, Oce 2020 Ya Aku sering banget liat tiktoknya dia sih Iya Kamu liat dong ga follow kan? Pas cok Aku follow deh kayaknya Aduh Hmm Terus Comment, like, subscribe Masa Flix Semoga nanti bisa ketemu lagi sama Okta Halo, Astaga Flix thank you for watching ya Kita ketemu lagi ya Salam Panas Salam Panas Aduh Babu Aduh